Sementara itu saudara berbagai jenis sayuran di kota Tanjung Pinang mengalami kenaikan harga hingga 2 kali lipat. Daiknya harga sayur itu disebabkan gagal panen di daerah penghasil. Berdasarkan pontawan di pasar bintan senter Tanjung Pinang, pada selasa pagi diketahui komoditi sayuran seperti sayur bayam dan sayur sawi mengalami kenaikan harga. Bahkan sayur bayam yang biasanya dijual Rp12.000 per kilogram saat ini dijual seharga Rp26.000 per kilogram atau naik lebih dari 2 kali lipat. Sedangkan sayur sawi dari harga Rp24.000 saat ini melonjak menjadi Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga berbagai jenis sayuran ini lantaran gagal panen di daerah penghasil sehingga berpengaruh pada komoditi sayur. Selain itu, stok sayuran juga tidak banyak di tangan para pedagang. Biasanya berapa, Bu? Biasanya 12-14. 12-14. Dari apa? Kalau sayur sawi-sawian, Bu? Sawi naik. Berapa, Bu? 30. 30? Biasanya berapa, Bu? Biasanya 24-22. 22, oke. Setelah itu ada naik-naik antara sayur banyak rusak aja. Sayur banyak rusak. Jadi kan biasanya dapat 10 kilo, dapat 10 kilo. Jadi kan orang bukan berusaha, bukan kesana. Nah, emang masih masih, kan cuma sementara aja. Sekarang udah normal. Sekarang harus kayak. Mereka sudah. Nyimbas dari tingginya harga sayur mayur ini. Menurut pendagang sayur di kota Tanjung Pinang, menyebabkan minat masyarakat berkurang untuk membeli sayuran. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.